Halo teman lagi dengan saya Iman Prabowoan kali ini kita akan belajar dari buku satu juta dalam grup informasi buku ini saya enggak jualan kalau teman-teman beli coba cari di Amazon dulu saya beli di Amazon berapa harganya 400-600-600 kalau nggak salah sampai sama sama kos kirim kesini gitu orang-orang lebih segitu satu bulan saya mesti nungguin gitu coba aja dicek harga terbarunya berapa gitu saya enggak enggak terlalu enggak terlalu update harga soalnya kan saya beli udah lama gitu jadi coba dilihat aja coba masuk Amazon dilihat kalau teman bisa mendapatkan yang lebih murah ya silahkan aja waktu itu sih saya satu bulan saya enggak jualan yang ini ya yang saya jual adalah e-book pelajaran gram yang saya buat dasar pengalaman saya mengajar selama 15 tahun ini kalau teman-teman dari nol banget dan ingin belajar coba beli e-book saya berapa harganya dan apa saja yang dibahas di e-book saya silahkan dibaca di kotak deskripti yang terletak di bawah video ini ini bagus untuk teman-teman satu tahun pertama untuk teman-teman belajar jadi ketimbang teman-teman less drum satu bulan itu jauh lebih murah beli ini gitu jadi teman-teman tahu dulu gitu seperti apa sih ini permainan drum perlu ngasih gini segala macem beli itu dulu deh Oke kita sekarang masuk ke ketukan nomor tujuh disini kita akan belajar Oh ya video ini adalah video untuk pemula jadi buat teman-teman yang udah ngerasa jagoan kok udah hebat nih gue udah jago banget sumpah deh gue jago mendingan langsung ditutup aja klak gitu langsung ditutup karena ini bukan buat kalian gitu percuma kalian akan cuman enggak dapat apa-apaan gitu disini oke nomor tujuh saya mainin dulu baru kemudian kita akan saya akan jabarkannya saya akan jelaskan oke ketukannya seperti ini nah ini bagian bass drumnya tadi ini saya belum memainkan teknik slide tuh teknik slide biasanya lebih cepat lagi di depan itu Hai ketukan ini kalau teman-teman tahu lagunya maroon five Sunday morning ada di kurang lebih seperti itu tapi detailnya coba ditonton aja ada-ada bagian ini yang dimainkan disitu jadi nanti teman-teman bisa bisa mainkan lagu itu kalau teman-teman semakin nah disini high hatnya untuk mudahnya kita ngitungnya akhirnya karena akhirnya ada empat kita ngitungnya empat udah sederhananya seperti itu walaupun nanti hitungan sebenarnya enggak seperti ini gitu tapi karena kita masih awal kita permudah dulu jangan persulit jangan dipersulit dulu aja yang mudah dulu aja baru nanti ketika teman-teman memang sudah lebih serius lagi baru kita masuk ke not balok ngebredah banget kalau saya masuk langsung ke not balok yang ada ah suppress pusing gitu oke jadi ada empat hitungan ada high hat empat kali yang saya mainkan jadi saya Kita akan menghitung 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oke, saya akan menghitung dengan keras Pertama, saya akan hanya memainkan antara hi-hat dengan bass drum Kita tidak akan memainkan snare drumnya dulu ya Kita akan masih belajar Oke, saya akan hitung 1, 2, 3, 4 Dihitungan pertama, saya akan memainkan bass drumnya 2 kali Habis itu tidak ada lagi Jadi diulang lagi Oke, saya mainkan pelan-pelan ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 3, 4 Oke, usahain mainkan itu bisa dengan santai gitu loh Sehingga nanti ketika kita mulai masukin snare drumnya teman-teman tidak akan repot Biasanya kalau saya ngajar Biasanya kalau saya ngajar Itu biasain dulu Karena kalau enggak tiba-tiba langsung mau masuk ke snare drum Ini pengalaman saya berdasarkan pengalaman saya ngajar Saya masukin snare drumnya ngacuk semua yang langsung Loh kok Jadi biasain dulu Sekarang kita akan masukkan snare drumnya dihitungan ketiga Ketika saya ngitung ketiga, snare drumnya saya akan pukul Satu, dua, tiga, empat 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 Satu, dua, empat Satu, dua, tiga, empat Oke, kalau sudah bisa, kita pindahin yuk ke right cymbal yang tadinya kita mainkan di high hat, kita pindahin yuk ke right cymbal. Nah, kita akan tambah ini status level lebih sulit, saya akan menambahkan high hat, jadi seperti ini, yang saya injak gitu, saya akan mainkan ketukan tadi, tapi saya tambahin ini, jadi seperti ini. Ini penting untuk ngejagain tempo gitu loh, disini kita teman-teman mulai belajar hubungan antara si high hat dengan si right cymbal adalah, sekali nginjek high hat, dua kali saya mukul right cymbal. Nah, nanti teman-teman perhatiin deh kalau teman drummer-drummer ini, kalau saya biasanya sering banget mainin dengan high hat sebagai penjaga tempo, misalnya saya mainin ketukan, high hatnya tetap jalan, terus ketika saya melakukan fill in juga high hatnya tetap jalan, misalnya seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu high hatnya jadi jalan, nanti teman-teman akan, akan ini jadi kayak semacam metronom si high hatnya. Nah, nanti kalau udah bisa, teman-teman kan tadi mainin gini ya, high hatnya lempeng aja kan, gak ada yang di aksen, di aksen itu maksudnya dipukul lebih keras dari yang lain. Nah, sekarang kita akan coba aksen, tu, wa, ga, pat, 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 tu, wa, ga, pat. Tapi kita jadiin dua-dua aja, jadi satu, wa, tu, 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 Di right cymbal juga kita bisa memainkan antara di body Tadi kita mainkan di body kan ya Dan di bell, ini namanya bell Jadi kita akan memainkan antara body dengan bell Nah kurang lebih seperti itu teman-teman Jadi dari yang simple terus kemudian kita kembangin lagi Kita kembangin lagi, kita kembangin lagi Nanti teman-teman akan bisa mengembangkan menjadi sebuah ketukan yang jauh lebih merarik dari hal yang sederhana Saya rasa sekian dulu Kalau teman-teman ingin lebih detail lagi, beli e-book saya Sekian dulu, semoga tidak puas Dan sampai ketemu lagi di video sharing saya selanjutnya Sampai ketemu dan salam semuanya